Motivasi buat orang-orang yang mau mulai usaha Satu, modelnya harus nekat dulu Dan tahu apa yang mau dikerjakan Kalau usaha itu harus benar-benar niat Dari hati dan untuk kehidupan selanjutnya Urusan gagal atau enggak Semua orang itu pasti mengalami kegagalan di awal Pasti mengalami kegagalan di awal Tapi bagaimana cara kita menyikapi kegagalan itu Kita harus benar-benar ekstra sabar Harus benar-benar berpasrah diri sama Allah yang maha kaya di dunia ini mas Terima kasih mas, Pak Tuhan Ya, sama-sama Maka usahanya tambah sukses selalu Amin Ini adonan apa mas? Adonannya telur, tepung, sama bawang, sama kol, kupis Itu jajanan gini ya? Telur congel ya? Iya, adonannya hampir sama kaya takoyaki mas Rasanya juga sama kaya takoyaki Cuma kalau di takoyaki ada topinya kaya burita Iya, itu yang bikin mahal Kalau ini kan Khusus buat Ya, anak-anak lah Jadi harganya Harganya ekonomis Iya Nyarinya kan yang memang pasarnya mahasiswa Tapi banyak juga mas yang orang kantoran gitu Banyak Ini udah siap Ini mas ya Udah siap Udah siap Udah siap Udah siap Udah panas penuh Jadi berapa korsi mas? Ini paling dua mas Ini mirip-mirip takoyaki mas ya? Iya Tapi versi mini Versi mini ya Namanya Kalau seandainya tinggal dikasih toping Berapa takoyaki? Udah jadi takoyaki Tapi kalau tingkat ke enseran Masih enser takoyaki mas Pernah buat takoyaki itu gimana mas? Pernah sih Tapi iseng-iseng Bu tuh buat makan sendiri di rumah Adonannya lebih simpel takoyaki sih mas Tinggal nambahin toping aja Iya Cuma daun bawang Kalau takoyaki kan cuma daun bawang Sama isiannya Apa terserah Mau sosis Mau dumpling Itu terserah Dan itu yang bikin mahal Oh udah mateng mas? Oh dibalik dulu ya? Iya Ini usaha yang sangat simpel mas ya? Iya Dengan harga yang sangat murah Semua kalangan Semua kalangan mas ya? Semua kalangan iya Awal jual memang harganya seribuan? Gak seribuan mas Seribuan kekuali ini ya? Kalau bakso goreng udah jadi dulu segitu terus 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 ya Tapi ini berurutan nih mas Seribu, dua ribu, tiga ribu Iya Sengaja gitu Rancana buka cabang sih Ate ya Semua pasti pengen buka cabang ya Cuma ya Buat ngontrol kayak rasanya aja Itu kan yang Susah Susah Terus Belum lagi kan Apa nyari orang yang mau ikut Itu kan lebih Susah lagi Ini ditambahin lagi itu mas Iya mas Biar pacet Ini kalau adonan Telur congel itu Bahannya apa aja mas? Itu tadi sayur, tepung Tepung, itu tepung apa mas? Tepung terigu Tepung terigu Itu apa ada merk tertentu atau begini? Pokoknya yang protein sedang mas Oh Sangat protein yang tinggi Kalau tinggi itu kan buat Kayak bikin roti, bikin ungi Kayak gitu Kalau merknya mas? Kalau merknya Di warung kan banyak Kayak Kalau saya sih pakainya segitiga ya mas Karena di warung banyaknya segitiga Kalau selain segitiga Bisa mas? Bisa Yang penting yang penting Protein sedang Protein sedang ya? Iya Kalau protein sedang kan dikhususkan buat goreng-gorengan mas Saya bikin roti goreng Bikin Kayak ini takoyaki Terus bikin Macem-macem Kalau Kalau di protein tinggi kan Kayak buat Bikin roti Bikin Ini Pakainya tepung Protein tinggi Jadi tidak asal pakai tepung Jadi tidak asal pakai tepung gitu mas? Iya Apalagi pakai tepung beras Aduh Pernah mas? Tidak pernah sih mas Jadi keras nanti Jadi teksturnya Agak itu mas? Kayak keras gitu ya? Iya Itu kalau buat Kayak Apa sih ya? Buat bikin gorengan itu Campuran aduan gorengan Kayak tempe goreng Kayak Tahu goreng Itu baru Pakainya tepung beras Di jualan sama siapa mas ini mas? Sama istri mas Cuma istrinya Sistri saya belum dateng Itu si Apa? Si ban atau gimana mas? Enggak sih Bareng sih Cuma kan Namanya kan Ibu rumah tangga juga Jadi di rumah masih Ngurus anak lah Jadi pagi tugas itu mas ya? Iya Kalau saya dari sini pagi Peres-peres Kayak gini Baru Nanti sekitar jam Setengah satu Abis duhur Baru kesini Istri Yang penting anak kepegang Dululah mas Anak ada berapa mas? Dua mas Dua ya? Iya Itu Umurnya yang besar Itu tujuh tahun Eh delapan tahun Kalau yang kecil Mau lima tahun Apa ya? Bumbu apa aja yang ada Coba dipakai gitu Rasanya kalau takutnya Kalau pakai bumbu-bumbu yang Aneh-aneh Kayak rempah kayak gitu Kan gak semua orang suka rempah mas Ya kan kayak Kapulaga Kayak ceng Kayak gitu Gak semua orang Suka Apanya yang jadi bikin Ya yang ada aja Yang umum Ini mulai buka jam berapa mas? Kalau buka Jam setengah sebelas Cuma kalau udah siapnya Semua itu jam sebelas Jam sebelas ya? Kalau tutup? Tutup itu habis maghrib Habis maghrib ya? Ini kalau misalnya Ada sisa adonan Gimana mas? Sisa adonan Dibikin sekalian mas Ya gitu Iya Kalau misalkan pas waktunya pulang Masih ada sisa adonan Dibikin sekalian Kalau memang Gak ada Sampai gak ada yang beli lagi Ya dibagikan ke orang Kasih obat orang Sudah ready Kalau ukuran mini itu berapa mas? Kalau ini Ini paling 10 Kalau yang ini 6 Kalau yang besar itu 20 Bisa 15 Bisa Jadi besar ya Ngembang Ini mas Sudah mas Itu Tinggal ini aja Nunggu kering